Pemirsa warga kampung baru kota Tanjung Pinang dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang berukuran sekitar 3 meter, Rabu 1 Desember 2021 siang. Ular jenis piton tersebut ditemukan sedang berada di atas sebuah pohon tua yang berada di pinggir jalan. Pemirsa kasih penyelamatan dan evakuasi damkar kota Tanjung Pinang, Eka Saputra mengatakan keberadaan ular berukuran sekitar 3 meter tersebut berawal dari laporan warga sekitar. Eka menjelaskan saat melakukan evakuasi pada ular jenis piton, petugas sempat kesulitan karena posisi ular sedang berada di atas pohon. Sehingga petugas harus menurunkan sebuah mobil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut. Saat proses evakuasi, kemacetan lalu lintas sempat terjadi di lokasi tersebut. Anggota turun dulu, begitu lihat di kapasitas itu baru sampai solusi bawa mobilnya. Oh pertama turun dulu ke lapangan tanpa membawa mobil? Tidak memungkinkan kan, biasanya kan diparit, di lapun rumah, di sepak semak, biasanya gitu kan. Ternyata di pohonnya tinggi. Jadi ternyata nggak bisa kalau dipanjangnya bahaya, karena pohonnya kalau agak rapuh gitu, agak kering. Eka menjelaskan petugas berhasil mengevakuasi ular piton tersebut dengan menggunakan sebuah gala panjang dan melepaskannya kembali ke habitatnya. Biasanya kalau ular dia, kalau pergi ke satu tempat, dia mungkin ganti kulit atau ada makanan dia, telur juga. Karena kemungkinan di situ tempatnya bau, lembab, kotor juga, biasanya gitu. Kemudian ada makanannya juga di situ, sumber makanan di situ. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.